Bagaimana jika kepesertaan BBJS PBI sudah tidak aktif, apakah bisa diaktifkan kembali? Halo sahabat, berjumpa kembali dengan kami di channel kabar BBJS terbaru Dalam video kali ini sahabat, kami akan membahas tentang Kepesertaan BBJS PBI yang sudah tidak aktif, apakah bisa diaktifkan kembali? Simak terus video ini agar tidak gagal paham dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita singgung apa KIS PBI Dilansir dari situs dinsos.seragencup.co.id dijelaskan Penerima bantuan iuran PBI, jaminan kesehatan adalah peserta yang tergolong fakir miskin Dan orang yang tidak mampu untuk membayar iuran oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan Sarat BBJS Kesehatan PBI adalah warga negara Indonesia Memiliki NIC yang terdaftar di Dukcapil, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial Kepesertaan PBI berlaku terhitung sejak didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan Berdasarkan penetapan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Lantas bagaimana jika kepesertaan PBI tidak aktif, apakah bisa diaktifkan kembali? Berdasarkan Permensos 21 tahun 2019 pasal 8 Dijelaskan, KIS PBI jaminan kesehatan yang telah dihabuskan paling lama 6 bulan Sejak penetapan penghabusan dikeluarkan Dapat dilakukan reaktifasi atau pengaktifan kembali dengan syarat ditemukan layak membutuhkan layanan kesehatan Langkah-langkah yang harus dilakukan peserta PBJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali kartu PBI yaitu Peserta membawa berkas persyaratan seperti kartu KIS, KTP, dan KK ke Dinas Sosial Kabupaten setempat Kemudian untuk peserta yang tidak terdaftar di DTKS atau telah dinonaktifkan lebih dari 6 bulan Silahkan membawa surat keterangan tidak mampu dan akan dimasukkan ke DTKS dari kelurahan atau desa setempat peserta Berdasarkan pengecekan dokumen dan DTKS, Dinas Sosial selanjutnya menerbitkan surat keterangan Yang ditujukan kepada Kepala Cabang PBJS Kesehatan untuk permohonan reaktifasi status kepesertaan KIS PBI jaminan kesehatan Dan membutuhkan layanan kesehatan Setelah dilakukan reaktifasi, peserta dapat kembali ke fasilitas kesehatan pertama atau rumah sakit dan melaporkan bahwa kartu sudah aktif kembali Itulah sahabat cara mengaktifkan kembali KIS PBI yang telah dinonaktifkan Jadi kesimpulannya Peserta PBI atau PBJS PBI yang sudah tidak aktif itu bisa diaktifkan kembali dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan di atas Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe Salam sehat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh